Selamat datang di channel ini Kali ini aku akan mereview buku Berjudul Mulyono Pendidikan Melalui Seni Rupa Di buku ini aku pinjam Dari salah seorang Kenalanku Dia adalah guruku Di Aliyah Atau SMA dulu Nah kebetulan Dia punya paut Dan pautnya itu Semacam bekerjasama Dengan orang ini Atau Pak Mulyono Jadi buku ini Bercerita tentang siapa Mulyono tersebut Judulnya Mulyono Pendidikan Melalui Seni Rupa Pendidikan Melalui Seni Rupa Buku ini ditulis oleh Wening Hesti Nawasuji Hasil dari penelitian Tesis Kalau gak salah Dan diterbitkan oleh DKJ Dewan Kesenian Jawa Timur Pada tahun Kemarin 2018 Desember Jadi baru saja Bukan baru saja sih Sekitar 6 bulan yang lalu Buku ini diterbitkan Tentang buku ini Yang jelas Kalau masalah Apa ya Sambul aku kurang suka Terus masalah penulisan Aku juga kurang suka Sambulnya gak terlalu jelas Masalah penulisannya Sangat Gaya penelitian Yang kaku Tapi Masalah isinya Aku sangat suka Jadi Kenapa Pak Mulyono ini Ditulis biografinya Kenapa dia menjadi Seorang tokoh Sepenting apakah Beliau ini Sehingga Wening Hesti Nawasuji ini Membuat biografi Tentang beliau Jadi Mulyono ini Adalah salah seorang Yang Apa ya Bergerak Di bidang Kalau ini judulnya Pendidikan melalui Seni rupa Jadi Yang gitu Pendidikan lewat Seni rupa Jadi dia memang Bergerak Di bidang pendidikan Seni rupa Di alurusan Isi Yogyakarta Dan Yang aku Mungkin Agak Terkejut Dan suka Itu Pak Mulyono ini Bergerak di bidang Pendidikan seni rupa Itu pelosok-pelosok Daerah Jadi Enggak hanya Di tempatnya Maksudnya Enggak hanya Di Kotaan Terus Di rumahnya Mana Sekolah Di situ Itu enggak Jadi Jadi Dia semacam Apa ya Babat 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 alas Memberikan Kesadaran Kepada Daerah-daerah Terpencil Dengan Pendidikan Seni rupanya Mungkin aku Agak Sulit Mengutarakannya Yang Jelas Itu Basicnya Atau Yang aku Dapat Dari buku ini Kenapa dia Bagus Karena Pendidikan yang Diajarkan itu Berbasis Pada masalah Sehingga Pendidikan dapat Menyelesaikan Permasalahan Dan Berbasis Dengan lingkungan Jadi Seseorang yang Belajar Tidak akan Lupa Dengan Keadaan Di sekitarnya Itu Nah Yang Sangat Menarik Pada buku ini Itu Ada Mungkin Ini Sejiri Contoh Yang Akan Membuat Kalian Paham Karena Aku Tidak Terlalu Bisa Memberikan Memahaman Tentang Muleona Ini Pernah Ditulis Oleh Seseorang Kritikus Siti Adiati Di Kompas Tahun 1988 Jadi Judulnya Adalah Seni rupa Penyadaran Jadi Pak Muleona Ini Berhasil Memberikan Kesadaran Terhadap Katakanlah Sersadidiknya Kalau Yang Dicantalkan Di sini Di Tolongagung Itu Yang Paling Bakal Membuat Kita Paham Atau Membaca Paham Jadi Ini Ada Seseorang Anak Kecil Dilatih Menggambar Sama Pak Mule Atau Berkesenian Nah Ini Anak Kecil Tersebut Namanya Karyono Dia Membuat Ini Ada Mandor Ada Dirampas Kayu Dirampas Terus Mikul Kayu Ini Kayu Dibawa Dengan Truk Jadi Gambar Karyono Ini Gambar Karyono Anak Kecil Tadi Itu Adalah Realita Yang Ada Di Masyarakat Nya Di Brumbun Brumbun Tolong Ngaku Jadi Dia Menggambar Realitas Realitas Seperti itu Dia Gambar Dan Itu Merupakan Sebuah Permasalahan Jadi Pendidikan Pak Mule Ini Mengarah Kepada Kaya Kritis Agar Dapat Menjaga Masalah Nah Setelah Digambar Dengan Seni Tupil Apa Apa Itu Tadi Namanya Nah Itu Gambar Ditampil Di Pintu Terus Nah Mandur Datang Terus Memerampas Kayu Tapi Karena Ada gambar Itu Mandur Tersinggung Dan Nggak Datang Lagi Untuk Merampas Kayu Karena Kebiasaan Di Tempat Itu Di Brumbun Tahunya Aku Lupa Tahunya Berapa Ini Sudah Lama Jadi Disana Memang Mandur Mandur Itu Kebiasaannya Memang Merampas Kayu Yang Dimiliki Masyarakat Itu Bukan Haknya Dan Itu Karena Karyana Belajar Sama Mbak Mulyana Dan Itulah Aku Bingung Juga Menjelaskan Ya Itu Ini Jadi Pendidikan Yang Di Yang Diajarkan Oleh Pak Mulyana Ini Memang Berbasis Masalah Dan Lewat Kesenian Kesenian Digunakan Untuk Memicu Daya Kritis Yang Dimiliki Seorang Anak Atau Serta Didik Jadi Singkat Beberapa Metode Penerapan Pendidikan Yang Dilakukan Mulyana Ini Yang Eksentrik Itu Ada Yang Namanya Live In Jadi Ketika Tempatnya Tadi Di Sebuah Pulau So Pak Mulyana Ini Melakukan Live In Live In Itu Tinggal Bersama Masyarakat Selama Tiga Bulan Jadi Dia Benar-benar Merancang Kurikulum Pendidikan Itu Sesuai Dengan Keadaan Yang Ada Di Daerah Itu Jadi Tiga Bulan Itu Waktu Yang Dilakukan Untuk Mencari Apa Permasalahan Daerah Terus Apa Saja Potensinya Dan Hal-hal Yang ada Di situ Sehingga Nanti Pembuatan Kurikulum Pembuatan Apa Ya Proses Belajar Menghasil Kedepannya Itu Disesuaikan Dengan Daerah Yang Ada Di Di Wilayah Atau Di Wilayah Tersebut Kalau Disini Ada Yang Dibungkan Sejak Tahun 2000 Sampai 2015 Itu Ada Sekitar 30 An Tempat Dan Itu Jauh Jauh Oh 23 2000 2000 Nggak Terlalu Jatuh 2000 Hingga 2015 Ini Yang Dicatat Disini Jadi Ada Di Berbagai Tempat Pacitan Terus Ada Di Wamena Papua Sulawesi Tenggara Jayapura Poso Sulawesi Tengah Singkawang Dan Di Berbagai Daya Itu Mungkin Itu Saja Sekilas Tentang Buku Ini Dan Apalagi Ya Itu Saja Yang Jelas Buku Ini Aku Sangat Suka Dengan Buku Ini Karena Aku Juga Jurusan Kependidikan Luar Sekolah Dan Ini Konsep Sebenarnya Hampir Sama Dengan Konsep Paulo Lofreire Paulo Lofreire Itu Seorang Filosofasal Brazil Yang Pencetus Pendidikan Keaksaraan Di 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 Sama Ada Pendidikan Baca Tulis Terus Ditarik Di Indonesia Menjadi Pendidikan Keaksaraan Dan Untuk Mulyono Ini Ini Ada Beberapa Hal Yang Nilainya Dibanding Paulo Lofreire Ini Mulyono Lebih Tinggi Karena Ada Beberapa Dan Aku Enggak Mau Bercerita Karena Nanti Mungkin Terlalu Panjang Ya Itu Saja Mungkin Tentang Pendapatku Mengenai Buku Yang Aku Baca Sudah Aku Baca Ini Mulyono Mendidikan Melalui Seni Rupa Dia Orang Tolong Agung Ketika Ketika Tolong Agung Sempat Menteri Ke Rumah Beliau Karena Aku Sangat Buka Dengan Yang Diberikan Ini Mampir Ke Rumah Aku Juga Dili Tidak Masalah Mungkin Itu Saja Review Kali Ini Sebenarnya Beberapa Waktu Yang Lalu Aku Sudah Baca Banyak Buku Banyak Banyak Alamat Beberapa Buku Aku Baca Ini Sudah Baca Ini Sudah Baca Sudah Baca Dan Beberapa Buku Namun Belum Sempat Mereview Ngomong Seperti Ini Karena Mungkin Gak Tau Kenapa Semoga Nanti Lebih Semangat Mereview Seperti Ini Oke Mungkin Itu Terima Terima Kasih Telah Mau Mendengarkan Kata Kataku Yang Kurang Berfaydah Ini Mungkin Tapi Yang Jelas Tujuan Mereview Ini Ini Buku Aku Baru Baca Buku Ini Yang Kupahami Seperti Ini Walaupun Aku Tidak Bisa Menjelaskan Semuanya Dan Untuk Aku Sendiri Juga Agar Aku Lebih Dapat Memahami Apa Yang Aku Baca Ini Itu Saja Buku Bye Bye